Pemirsa kembali bersama Senja Berkah Pasti Berkah Nah Pak Ustadz pertanyaan dari aku ya selanjutnya Kita nih misalkan suka banget nonton drama Korea Yang sekarang kan itu merajalela sekali Nah kalau misalkan itu kan pasti secara tidak langsung juga kita Ya izin amat karena kita menikmati begitu ya Aduh ganteng banget ini apa yang ini Nah konteksnya kan disini si artis-artis porno ini kan berbeda agama dengan kita gitu Tapi apakah mungkin mereka bisa terkena Ain juga Pak Ustadz? Konsepnya Ain itu tidak terbatas agama Kena juga gitu Dampak buruk pandan dia betul Kena juga gitu Tapi konteksnya kita memin kita lah yang kena berbosaknya Karena kita memandang Kalau hanya kita melihat sepintas Kan tadi kata dalam kitab itu sepintas pandangan yang hanya sepintas gitu ya Tidak masalah Kemudian kalau tontonan yang tidak mengumpar aurat juga Sebenarnya tidak menjadikan ini gitu ya Tetapi yang bahayanya itu tadi Ada adegan-adegan tertentu misalkan Betul ya Kita hanyut Ya sudah pasti itu Mereka itu tidak pernah Terkena hukuman seperti Bukan karena ya Bahwa hukuman dosa itu sudah pasti terkena kepada kita Mereka itu berbahaya ya Tapi kalau misalkan penyakit Ain itu tidak tertutup pembunuhan Malah agama apapun Kata Rasulullah itu Ain itu akan kena semuanya Kena semuanya Bisa menyebrang sampai menyebrang Betul Nah kira-kira nih post-it Kalau misalnya kita doyan nih doyan banget Baca komik, baca manga, baca manhwa Itu apakah termasuk jina mata kah? Karena terkadang kan di karakter Apa sih di karakter komiknya atau makhluknya Ada yang memperlihatkan aurat ya Ada yang memperlihatkan aurat Dan terbayang sama kita ya Kasusnya sama Kalau gambar itu menyerupai manusia Maka hukumnya akan menikmati dosa juga Waduh Tapi kalau misalkan Tidak ada gambar apapun Yang mengarah kepada tadi Pertentanan aurat Ya kita harus kejar Baca komik sih gak masalah Tapi ketika itu ada Komiknya itu menyerupai manusia Kemudian auratnya terpampang Ya sudahlah Jangan dibaca Lewat aja Cari sesi-sesi yang baiknya saja Oke Tetapi terkadang orang sekarang itu Malah yang itu yang dicari ya Betul Tapi ini Pak Ustaz Tia Saya mau tanya kembali Masalah penyakit Aini Pak Ustaz ya Itu terkadang Mungkin bukan saya juga Mungkin kayak teman-temannya lain Ataupun ini biasa terjadi Kepada perempuan Pak Ustaz Ketika temannya itu posting Di Instagram Pasti teman perempuannya Ih cantik banget Iya betul Itu kayak apakah Misalnya seperti Atau gak kayak ini Maaf ya Maaf saya sebut Pak Ustaz Ih badan kamu bagus banget Gitu ya Seksi gitu Pak Ustaz Itu yang bilang cewek sama cewek Ini Pak Ustaz Apakah itu terindikasi Zina mata Ataupun dapat menyebabkan Penyakit Ain Meskipun Sama jenisnya Pak Ustaz Itu gimana Pak Ustaz Gini Kalau zina itu lawan jenis Iya Kalau yang Sama jenis Itu hukumnya bukan zina ya Karena murim ya Pak Ustaz Mungkin kalau misalkan Ain Bisa terjadi Ain itu bukan saja lawan jenis Sama jenis bisa Ain Jadi barangkali nanti ketika dia Melihat Memuji Nah itu akan terjadi Gitu Bisa jadi ada keburukan-keburukan Oke oke Nah Pak Ustaz Seperti itu tuh Gimana sih sebenarnya Cara kita untuk bisa menghindari Zina mata sendiri Kalau cara menghindari zina Yang pertama itu Yang perlu dipahami itu adalah Zina itu Pada posisi mana saja Itu harus dipahami oleh kita Gitu ya Melihat aura perempuan itu haram Ketika kita Belum menikah Ketika menikah Halal Makanya kalau kita ingin melihat Sebanyak-banyaknya itu Nikah lah kamu Yang tadinya dosa Kan tadi bertumpuk-tumpuk kan Iya Nah ini pahala bertumpuk-tumpuk Caranya begitu Kalau enggak Yang diajakkan oleh Alimulaman Dan termasuk tadi Andor 30 Palingkan Ketika kita melihat Palingkan Ketika kita menatap Dengan seseorang Kita jangan menatap Sampai ini Tapi Ya tundukkan mata sebentar Ini lagi Gitu Jangan sampai Itu menatap Sama dia tuh Apalagi sampai menatapnya itu Apa Menikmati Menikmati Sampai Terbayang-bayang Terbayang-bayang Ya dianya Kasian juga terkena Ain dari kita Gitu Jadi bisa jadi Keburukan timbulnya Bagi dia Gitu Maaf Pak Ustaz Karena tadi terbayang-bayang Mungkinnya aku jadi Kepo nih Kalau misalkan ada orang Tidak sengaja nih Melihat Sesosok Lawan jenis Gitu ya Cuman Memandang sekali Tapi sampai rumahnya itu Terbayang-bayang Apakah termasuk Zinah mata juga Ketika tadi Pandangannya selintas Itu tidak zinah Tapi ketika Masuk bayangan Berperindah Bukan zinah mata Jadi zinah hati Ada lagi Ternyata Jadi zinah hati Maksudnya Betul kata Rasulullah Ya Rasul Bersabda Kemudian ulama Beristihah Betul Melindungi kita Kalau melihat Segera Tapi ketika kita Ke rumah Dibayang-bayangin Zinah hati Jadi bukan zinah mata Lagi Zinah hati Tapi ini Pak Ustaz Saya mau Bertanya lebih lanjut Seputar zinah mata Seperti yang kita Bersama itu Zinah mata ini Dampaknya itu Selain dosa yang kecil Terus menjadi besar Juga mungkin terkadang Kalau misalnya ketahuan Itu kan bakal menimbulkan Sasi sosial ya Pak Ustaz Tetapi saya mau bertanya Pak Ustaz Kira-kira untuk zinah mata Tersendiri Bagaimana sih Untuk misalnya kita Tanpa sengaja Telah terindikasi Zinah mata Udah terlanjur Terlanjur ya Oke terlanjur Terlanjur gitu Untuk meminta ampunan Kepada Allah Inilah yang Kalau saya katakan Itu rahman rahimnya Rasulullah Rasulullah itu Betul-betul Memperhatikan umatnya itu Dan Allah juga Betul-betul sayang Kepada kita Makanya kita Diperintahkan wudhu Dalam wudhu itu Ada salah satu doa Itu tadi Ya Allah Mata ini Jika berzinah Maka besi Kayaknya kita Disuruh wudhu Bayangkan Kalau orang Gak pernah Berwudhu Betumpuk-tumpuk Di matanya Kita lima kali Sehari kan Paling sedikit lah Kalau tidak Ditambah Sunnah ya Lima kali Kita disini Jinah mata Wudhu Jinah mata Wudhu Jinah mata Wudhu Berarti ada Diterima Ampunan oleh Allah Subhanallah Makanya diperintahkan Tadi itu Untuk Wudhu itu Salah satu Penolak Atau salah satu Pembersih Satu Bisa terjadi Pembersih penyakit Ain Akibat kita Dilihat orang lain Yang satu Tadi Jinah matanya Itu bisa Terhapuskan juga Oke Karena jinah mata Kategorinya Tidak seperti jinah Yang hakikinya Iya Betul Tetapi ini Pak Ustadz Saya mau tanya lagi Pak Ustadz Misalnya Memang ada seseorang Yang memang sering Melakukan jinah mata Itu Pak Ustadz Misalnya dia memang Sengaja untuk Menonton-menonton Yang tidak harus Ditonton Ataupun melihat Gambarnya seperti itu Dan dia ini Mengalami ketagihan Pak Ustadz Bahkan seperti yang Kita bersama Kayak Banyak kasus-kasus Dimana mungkin Orang yang sedang Di kantor Lagi nonton Maaf nih Pak Ustadz Video porno Dan juga Ada juga yang lagi Di kelas Sama teman-temannya Ada lagi di kereta api Itu takah Memang semakin Kita sering melakukan Jinah mata Syaitan itu semakin Suka Pak Ustadz Sebenarnya sih Setan Bukan semakin Suka ya Semakin bebas tugas Tidak perlu Tidak perlu Capek-capek ya Pak Ustadz Setan itu akan Menggoda orang Yang taat kepada Allah Tapi kalau Kita tiap hari Begitu Setan cuma melihat Ngapain saya godain dia Dia sendiri Sudah begitu Sudah seperti saya Sudah Nah makanya Itu yang Kita harus secara Ya itu Kalau dalam istilah Rasulullah itu Jihad Fitnat Jihad diri sendiri Yuk Semangatkan kita Hindari Tontonan-tontonan Seperti itu Betul Kalau memang Sudah tidak kuat Kata Rasulullah itu Dalamnya Dalam Sabda Rasulullah Dalam Hadis Apabila kamu sudah Baat Baat itu Memiliki kemampuan Secara Laki-laki Memiliki kemampuan Secara Finansial Secara Kedewasaan Maka nikahlah Kamu Itu diajarkan Oleh Rasul Oke Seperti itu Untuk apa Tadi Agar kamu Terhindar Perjinah Oke Seperti itu Ternyata Iya Aduh Pak Ustadz Dia ngomongin soal Zinah mata ya Itu artinya Apakah Kita Apa ya Maksudnya Apakah kita Tidak boleh Memposting Diri kita sendiri Di sosial media Atau Demi menghindari Si Zinah mata ini Bagusnya Begitu ya Kalau kita Memposting Posting tulisan Yang Motivasi Kata-kata positif Kata-kata positif Tapi kalau foto Kalau bisa hindari Karena gini Khawatirnya itu Tadi penyakit Ainnya itu Kita Berjirba Berkerudung Posting foto Orang melihat Nah ini jadi Itu Kadang-kadang Saya juga Sama istri itu Tolonglah Jangan posting Posting Apa Saking gembira Mungkin ya Maksudnya Posting Gitu ya Sama anak Saya sering bilang Jangan posting Lah Kenapa Ya khawatirnya Tadi Terlain ya Ini ada Suatu cerita Yang cukup bagus Manusia itu kan Dipenuhi dengan air Ketika saya Lihat Yudha Saya tiap hari Yudha Yudha Kamu Nanti Bakal begini Ketemu lagi Yudha Kamu bakal begini Itu raut Wajah Yudha itu Secara otomatis Berubah Akan berubah Doa saya Atau Permintaan saya Bisa jadi nanti Terimplikasi Terhadap Yudha Terdampak Yudha Karena saya ketemunya Lihat Saya ucap Lihat Saya ucap Oke Nah itu Yang disebut Nyakit air Itu bahayaan Di sana Waduh Ya Berbahaya Mengalir Mungkin dari air Apalagi Apalagi Tiap hari Kalau misalnya Kita postang Posting Posting Semakin bertambah Betul Aduh Pemirsa ternyata Selalu sekali Pembahasan kita ya Membahas mengenai Zinah Mata Untuk itu Ujian kemana-mana Tetap bersama Senja Berkah Pasti Berkah Selamat menikmati